Ya, mata uang kripto atau cryptocurrency disebut-sebut sebagai mata uang digital yang kehadirannya cukup menarik perhatian kalangan dunia termasuk Indonesia. Lantas bagaimana cara kerja dari mata uang kripto ini dan apa saja jenis-jenisnya berikut penjelasan singkatnya. Merujuk dari Investopedia, cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan kriptografi sebagai jaminannya sehingga sulit dipasukkan atau dimanipulasi. Kriptokuransi ada di setiap negara sehingga transaksinya bisa dilakukan antar negara tanpa terpengaruh oleh kurs. Untuk proses pencatatan mata uang kripto, umumnya menggunakan sistem yang disebut teknologi blockchain, yakni seperti buku lusari yang mencatat segala data transaksi secara efisien dan dapat diverifikasi. Sementara jenis-jenis terpopulir adalah Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Binance Coin, dan Cardano. Cara kerja kriptokuransi dikaitkan dengan sistem digital, yakni ter-enkripsi dan ter-desentralisasi. Dengan begitu, tidak mendapat kontrol sentral seperti mata uang konvensional pada umumnya. Sehingga seluruh kendali sistem dari mata uang kripto ini sepenuhnya dipegang pengguna lewat internet. Seperti penuturan Satoshi Nakamoto yang memperakarsai Bitcoin, bahwa aset kripto itu sistem pembayaran elektronik dengan bukti kriptografi, yaitu transaksi yang diverifikasi oleh blockchain.